Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sekarang kita akan belajar tema 4 Yang berjudul berbagai pekerjaan Sesuai judulnya disini ada beberapa gambar pekerjaan Antara lain guru, guru pencaksilat, nelayan, petani, pembatik, dan arsitek Pekerjaan ini memiliki perannya masing-masing Guru mengajar, guru pencaksilat ini mengajarkan keahliannya yaitu pencaksilat Nelayan berperan dalam menyediakan kebutuhan ikan Petani berperan dalam menyediakan kebutuhan pangan Pembatik berperan dalam melestarikan kebudayaan bangsa Arsitek berperan dalam merancang bangunan Disini ibu juga akan menyebutkan beberapa pekerjaan Antara lain ibu rumah tangga Ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang sangat mulia Dan tidak bisa digantikan oleh apapun Pemulung sampah Pemulung sampah berjasa dalam membersihkan lingkungan sekitar kita Pemulung sampah akan mengambil sampah yang bisa didaur ulang Contoh botol plastik, botol kaca, kardus, dan sebagainya Penyapu jalan berjasa dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar Petugas kebersihan berjasa dalam menjaga kebersihan lingkungan kita Pencari kayu menyediakan kayu bakar untuk memasak Penjaga palang pintu rel kereta api Akan segera memberi aba-aba kepada para pengguna jalan Agar berhenti saat kereta api akan melintasi jalan raya Dengan cara menutup palang pintu yang seperti ini Beberapa penjaga palang pintu rel kereta api melakukannya dengan sukarela Bapak ini dan beberapa rekannya yang lain Sudah menjaga palang pintu rel kereta api ini Selama seperempat abad atau selama 25 tahun Dengan sukarela Pemotong rambut memotong dan merapikan rambut kita Peternak berjasa dalam menyediakan kebutuhan daging Peternak ini sangat menyayangi sapinya Pemerah susu sapi berperan dalam penyediaan susu sapi Susu sapi adalah minuman yang bergizi Satpam berjasa dalam menjaga keamanan Sopir berjasa dalam mengantar orang dan barang Penyeberang jalan membantu orang untuk menyeberang jalan Dokter berjasa dalam bidang kesehatan Polisi berperan dalam menjaga ketertiban di masyarakat Seorang koki memiliki keahlian dalam memasak Tukang bengkel atau mekanik Berjasa dalam memperbaiki sepeda motor Mobil Ada juga yang ahli memperbaiki besawat Terbang Kapal laut Ataupun kereta api Nah, berkaitan dengan tema 4 berbagai pekerjaan Ibu akan menceritakan sebuah cerita islami Yang ibu baca dari www.ebookanak.com Judul cerita ini adalah Rasul dan tukang kayu Ada seorang sahabat Rasulullah SAW Yang selalu menyembunyikan tangannya Jika bersalaman dengan Rasul Rasulullah SAW keheranan Dan langsung menegurnya Ya Rasulullah Aku mohon maaf Kata tukang kayu itu Hal ini terpaksa aku lakukan Karena aku malu Aku cuma seorang tukang kayu Tanganku ini kasar Dan tidak halus Seperti tangan engkau Dan para sahabat lainnya Jelas tukang kayu itu sedih Lalu Rasulullah SAW Memegang tangan sahabat itu Dan tiba-tiba Menciumnya dengan penuh kasih sayang Justru Tangan ini yang akan menyelamatkanmu Dari jilatan api neraka Jelas Rasulullah SAW Tukang kayu itu pun terharu Bercampur gembira Seorang Rasul pemimpin umat Mau mencium tangan seorang tukang kayu Subhanallah Betapa mulia Akhlak Rasulullah SAW Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton